Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya, supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta, dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56 persen. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita, 58 persen, 57-58 persen juga ada di Pulau Jawa, dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Arto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian, sembilan tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya, setelah enam tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya, terakhir, kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya, untuk bangunan-bangunan pemerintah, memang kita biayai 20 persen untuk infrastruktur dasar, dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN. Dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta, lewat PPP. Dan saya senang, setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor Menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita, sampai Desember nanti, 2013, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.